Intro Salam sinema sahabat sinemologi Baby Blues adalah film komedi yang disutradarai oleh Andi Bakhtiar Yusuf Film ini dibintangi oleh Vino G. Bastian, Aurelie Murmans, Ratna Rianti Arno, Matias Mucus Aida Nurmala, Abdurrahman Arif, Regen, dan lain-lain Baby Blues bercerita tentang pasangan suami istri Dika dan Dinda yang diperankan oleh Vino G. Bastian dan Aurelie Murmans Pasangan muda ini baru saja memiliki bayi dan mereka baru menyadari kalau mengurus bayi itu sulit Dinda kerepotan merawat bayi apalagi Dika bersikap cuek dan tak ikut membantu Akibatnya Dinda terkena sindrom Baby Blues Sampai satu hari, Dinda dan Dika bertukar tubuh secara ajaib Kekonyolan-kekonyolan pun terjadi Film dengan konsep utama tukar tubuh atau body swap memang bukan hal baru Beberapa yang terkenal antara lain Freaky Friday, Jumanji versi Dwayne Johnson, dan tentu saja anime Kimi Nonawa yang fenomenal Di Indonesia sendiri sudah pernah ada film dengan ide semacam ini yaitu Salah Bodi tahun 2014 yang justru banyak mendapat kritik dari komunitas transgender Meski bukan high concept karena tidak menampilkan tukar tubuh secara ajaib atau semacamnya Film Baby Blues awalnya mencoba menjelaskan apa itu sindrom Baby Blues Juga sebab dan akibatnya Hampir 30 menit penonton disuguhi adegan betapa tidak bertanggung jawabnya Dika sebagai seorang suami dan ayah baru Dengan alasan mengurus bayi itu bukan kerjaan suami Tidak ada istilah mengurus anak bersama-sama Pemahaman semacam ini sebenarnya masih banyak terjadi di kehidupan nyata Perempuan tugasnya mengurus anak, melayani suami, dan membersihkan rumah Si suami kerja, main PS, nongkrong dengan teman, dan lain-lain Film Baby Blues ini niatnya mau mengkritisi itu semua Tapi sayang naskahnya masih tidak terlalu bagus dan komedinya masih... Begitulah Khas Imam Darto sang penulis Beberapa penonton mungkin juga sudah antipati pada gaya tulisannya Dan jujur, banyolan-banyolan di film ini banyak yang kurang ngena di saya Alias garing Ada beberapa adegan yang membuat saya menggaru-garu kepala Di antaranya ketika sang ibu ingin bercerai karena tidak mau dipoligami Eh, sang anak malah berharap sang ibu untuk kembali bersama ayahnya Dengan alasan sang anak mencintai keduanya Agak konyol menurut saya Akting Vino dan Aurel sebenarnya sangat bagus Kemistri mereka dapat Dan satu-satunya yang enak dilihat ya akting mereka Andai cerita di film ini ditulis lebih berisi dengan konsep relasi yang lebih empatik Penonton niscaya akan lebih mendapatkan sesuatu yang jauh melebihi Hanya sekedar hiburan penuh candaan belaka Opening filmnya juga lumayan berbeda dari biasanya Ada satu karakter sanusi yang feminim Lagi-lagi lebih banyak dijadikan bahan lawakan Hal ini tidak pernah berubah di film Indonesia sejak dulu Walaupun sebenarnya akting NC bagus memang bagus Secara umum tidak ada yang istimewa di film ini Niat baik pembuat filmnya untuk menunjukkan bahwa keseharian perempuan orang tua baru itu sangat berat Mungkin bisa sampai pada beberapa penonton Beberapa perempuan mungkin juga akan sedikit relate dengan karakter Dinda Tapi bagi saya itu semua masih pada level permukaan Apalagi disampaikan dengan banyulan-banyulan yang seperti itu Saya berharap naskahnya bisa lebih baik lagi Demikian video reaksi dari film Baby Blues yang tayang di bioskop Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Cek semua akun sosial media Cinemalogy Salam sinema, dan bye-bye Terima kasih telah menonton